Jodoh terbaikku Bab 7 Mas Krey dimana? Gak ada di lemari Tanya perempuan itu mencari-cari yang pantas saja tidak ketemu Zayan menyimpannya di ruang yang berbeda Ada banyak kok, coba cek bilik sebelah Tita pria itu sembari menuju sajadah yang sudah digelar Benar saja, berjejer rapi di kamar sebelah Isi lemarinya tersusun rapi mulai dari handuk dan juga bed cover yang tersusun rapi Beberapa barang lainnya, jaket, tas dan pernik lainnya yang sengaja Zayan pisahin Usai sholat Zayan menghampiri istrinya yang masih sibuk merapihkan kamar Nanti pulang syuting mampir ya, di rumah sakit atau pindah? Pindah? Aku gak ke rumah sakit mas, nanti aku berangkat di jemput Yuni Ujar perempuan itu cukup sibuk Kira-kira selesai jam berapa, nanti kalau pulangnya tidak terlalu sore aku mau ajak ke pondok Moga bisa ya, nanti aku kabari, jangan lupa makan tepat waktu Zayan mengangguk saja, berharap ada banyak waktu berdua di tengah kesibukan keduanya Biasanya kamu sarapan apa mas? Aku buatin kopi ya Marsha berinisiatif menawarkan Sarapan di kantin rumah sakit kalau gak numpang di rumah umi Jawabnya jujur sekali Serius? Aku gak jago masak sih, tapi kalau buat sarapan ala-ala hom made gitu bisa Mau aku buatin apa nih? Kopi aja, belum ada bahan juga, jawabnya yang ada Eh, iya iya, yaudah nanti sekalian belanja ya Sepertinya mulai sekarang harus stok banyak buat manjain kamu di rumah Marsha menuju dapur, ia membuat kopi dengan takaran versi dirinya Belum paham selera suami, hendak bertanya tetapi sudah kadung diseduh Mas, kamu suka yang manis atau agak pahit gitu? Sorry, belum paham selera kamu, kata perempuan itu menyajikan di depan suaminya Sedang, gula dan kopi porsi pas Jangan terlalu manis, lihat kamu udah cukup manis, ujarnya tersenyum penuh rayuan Kamu bisa banget ngomongnya Duh, kok perutku gak enak banget ya, keluh Marsha tidak nyaman sama sekali Nyeri, tanya Zayan memastikan Datang bulan di hari kedua memang biasanya gitu Agak sedikit merepotkan dan cukup membuatnya uring-uringan Iya, biasanya gini, udah biasa tapi selalu gak nyaman, keluh perempuan itu beranjak dari ruang tengah Zayan ikut mengekor istrinya yang ternyata memilih rebahan di kamar Duh, kasihan banget, sini aku lihat Ujar pria itu hendak memeriksanya Kalau nyeri biasa masih wajar, tapi kalau udah nyeri banget ya harus diperiksa Siapa tahu ada yang gak beres Jangan menakutiku dok, biasanya gini kok Mau ke rumah sakit aja Zayan tentu mempunyai pandangan yang berbeda Banyak opsi yang menyebabkan nyeri haid walau terbilang umum Enggak, aman, cuma pengen hangatin perut sebentar Tolak Marsha merasa nanti akan baik-baik saja Tak berselang lama Yuni datang menjemput Marsha berangkat bersama asisten pribadinya Sementara Zayan bertolak ke rumah sakit Titip Yun, dia ngeluh sakit loh tadi Pesan Zayan sebelum mobil itu melaju Gak papa mas, aman Aku berangkat ya, hati-hati di jalan Sampai ketemu nanti Pamit Marsha pada suaminya yang melepas keberangkatannya lebih dulu Sakit perut Datang bulan Tebak Yunis akan paham dengan jadwal atasannya itu Iya, nanti beliin aku sarapan sama jamu seperti biasa Gak oke nih kalau sampai siang gini Ujarnya tak nyaman Demi tuntutan pekerjaan harus datang sesuai sedule hari ini Siap mbak, jadwal JFW besok Senin Di Mall 3 Pondok Indah Ready mbak, ucap Yuni mengingatkan Iya Yun, aku udah bilang mas Zayan kemarin Ujarnya sembari merebahkan punggungnya di sandaran cok Syukurlah Ngomong-ngomong, pengantin baru datang bulan Ehemnya ditunda dong Tanya Yuni tersenyum Isconek aja loh, yakali diterabas Jalan berlumpur lubuk Yun Hehehe Yang sabar mbak Ini ujian Ucapnya setengah meledek Alhamdulillah Sabar banget Tapi ini yang bikin bad mood Orangnya kayaknya santai ya mbak Gak tahu deh nanti kalau lama-lama Moga aja tetap baik-baik ya Amin Marsha mengaminkan Tiba di lokasi syuting pukul 8 pagi Dengan tempat yang berbeda Mengambil ruang terbuka dengan background alam hijau Ini beneran tempatnya Coba lihat skrip Kayaknya medannya berat sih Lumayan mbak Nanti bakalan ada adegan lari-larian Terus kehujanan bersama Rasia Duh, romantis banget Marsha melihat naskah yang akan dimainkan Tidak begitu keberatan asal Tidak ada sentuhan fisik Hanya saja Marsha sepertinya harus hati-hati menjelaskan pada Zayan Mengingat hasil akhirnya adegan itu sudah sempurna Dan pastinya banyak mengundang kedekatan bersama pria lain Gak boleh gitu Yun Sana beliin sarapan dulu Marsha menggeleng tak setuju Kenapa sekarang mendadak banyak galaunya Tidak mungkin mundur untuk sebuah proyek film yang sedang berjalan Selama Zayan tidak merasa keberatan Tentu semua aman saja Siap mbak Aku tinggal bentaran berarti ya Gabung saja sama kru yang lain mbak Kok agak horor ya Marsha menatap sekitar Beberapa orang tengah menyiapkan properti yang akan digunakan Itu Bang Rasya udah datang Bisa ngobrol dulu Tunjuk Yuni pada aktor lawan main Marsha Dih Sini aja deh Aku mau ngabarin paksu dulu Ini tempatnya rada-rada Takutnya nanti aku susah ngabarin biar doi yang nyamperin Marsha melakukan panggilan Sayang sekali tak ada jawaban dari dokter Zayan Akhirnya perempuan itu mengirim beberapa tempat lokasi dan foto-foto dirinya Zayan yang memang tengah sibuk belum sempat menilik ponselnya Baru beberapa jam setelah Marsha mengirim pesan Tersenyum kala melihat gambar-gambar istrinya dengan emoticon love untuk abang tersayang Bisa banget kamu deh Gumamnya kembali bersibuk ria Mungkin akan menyusulnya nanti jika waktunya memungkinkan Sementara Marsha tengah fokus mengikuti arahan demi adegan yang sempurna Ditemani rintik hujan buatan yang sengaja diciptakan untuk menunjang area Begitu break Yuni langsung memberikan handuk Sementara Marsha terabas ke kemar mindi Sumpah demi apa tidak nyaman sama sekali Ia segera mengganti keseluruhnya yang menempel di tebuhnya dengan yang kering Mbak, ini minum dulu deh hangatnya Yuni memang terbaik Dia selalu tahu yang dibutuhkan Makasih Yun, jam berapa ini? Tanya Marsha mengingat betul ajakan suami Masih ada satu scene lagi mbak, semangat Gini banget ternyata ya Yun Profesional kerja Keluh Marsha baru kali ini Kenapa mbak? Lagi capek Sepertinya mood swing perempuan itu kumat Capek Dan tidak nyaman Lumayan Abis ini masih mau belanja lagi Temenin ke supermarket Yun Jadwal makan suamiku di luar terus Setidaknya buat pagi dan malam ada waktu berdua Mungkin kalau kemarin-kemarin masih bisa santai Tetapi sekarang nggak bisa lagi Seperti mempunyai tanggung jawab besar yang harus diutamakan Marsha mengabari suaminya kalau hari ini tidak usah dijemput saja mengingat sama-sama sibuk Namun Sepertinya pengantin baru itu masih semangat meluangkan waktunya Tanpa Yuni dan Marsha sadari Pria itu sudah berada di tempat syuting Marsha Dok Nggak mau disamperin aja Biar makin kenal juga sama temen-temen mbak Marsha Nggak perlu dilakukan Nunggu disini saja Ujarnya sembari sibuk dengan gawainya Hatinya sedikit terusik Kala melihat istrinya terlalu asik dan akrab-akrab dengan lawan mainnya Mendadak pria itu kurang suka dengan pekerjaan istrinya Cemburu Tentu saja Walaupun sudah paham akan resiko yang seharusnya didapat Jika menjalin hubungan dengan seorang publik figure Dok Jangan dilihatin kalau nggak kuat Itu hanya akting Kata Nazil sepertinya paham akan tatapan dingin sang dokter Diem Zil Jam berapa ini 30 menit lagi belum selesai Tinggal saja Serius dok Ini udah nyampe sini dengan penuh semangat dan minat Bela-belain capek terjang Masak pulang Pantang pulang sebelum bertemu Dok Ada semboyannya Berisik Luzil Ujarnya sedikit kesal Nazil keluar dari mobil Sengaja melipir Senbari menghubungi Yuni Perempuan yang tengah sibuk di lokasi syuting itu sedikit terkejut mendapati sapaannya Yun Masih lama ya Tanya Nazil tiba-tiba muncul Eh Lo kapan datang? Berarti Gus Dokter disini dong Kok nggak ngabarin? Masih lama nggak? Scene terakhir Ini banyak yang ulang-ulang makanya lama Terlalu baper sih Jadi diulang-ulang Nazil memperhatikan sekitar serius Tak berselang lama syuting hari ini berakhir Semua nampak berkemas untuk pulang Mbak Minum dulu nih Ujar Yuni agar Marsa rileks kembali Makasih Yun Aku ganti dan bersih-bersih dulu Ini nggak nyaman banget Tapi mbak Udah ditunggu Gus Dokter Lapor Yuni memberitahu Eh Aku kan tadi bilangnya ketemuan di rumah aja Dimana? Marsa tidak jadi berganti pakaian Itu mobilnya? Bukan sih Kok nggak turun aja? Kita samperin nanti mbak Ini beres-beres dulu Ujarnya sembari rapih-rapih Belum terlalu sore Seharusnya acara mereka bisa terrealisasi sore ini Walau jujur capek sekali Mas Sorry Lama ya Kok nggak ngabarin? Udah Ayo pulang Seru Zayan dingin Marsa sedikit merasakan aura berbeda dari pria 31 tahun itu Jadi kepondok Tanya Marsa mengingatkan Terserah Sahut Zayan datar Seketika raut wajah Marsa berubah dengan perasaan bertanya-tanya Dirinya cukup lelah Tolong jangan memancing huru-hara atau semua tidak akan baik-baik saja Sepanjang perjalanan pulang pria itu terlihat dingin Nazil yang sesekali mendominasi dengan banyak bertanya Sementara Zayan diam saja Sedikit menyesal kalah melihat Atgan yang tak terduga Sebenarnya Marsa yang bingung dengan perubahan sikap Zayan hendak bertanya Sayang sekali ada Nazil yang membuatnya urung untuk itu Tahan dulu Menghormati privasi suaminya Mas pulang dulu ya Aku kurang nyaman Abis itu baru ke rumah Umi Iya Jawab Zayan sekata itu saja Ada apa dengan pria itu? Kenapa mendadak kumat dinginnya? Sungguh Marsa pengen ngamuk dan gemas mendapati tingkahnya yang aneh itu Sampai di rumah Nazil langsung pulang dengan motornya Memarkirkan mobil tetap di halaman karena ingin dipakai lagi Mas Kamu marah sama aku Kalau capek Seharusnya gak usah jemput Aku bisa pulang sama Umi Iya Beruntung aku datang Jadi bisa lihat langsung kelakuan kamu di lokasi syuting Kelakuan Aku kenapa? Gumam Marsa mulai mengingat-ingat kejadian tadi Tak ada yang berlebihan Apa ngobrol biasa menyebabkan pria itu cemburu? Jangan bilang kamu cemburu Itu hanya bagian dari akting Jangan berlebihan Sejak awal aku sudah bilangkan pekerjaan aku kayak gini Kok sekarang kamu berubah gini? Zion tidak menanggapi Tetapi pria itu mengabaikan penjelasan istrinya Diam begitu saja menuju kamarnya Ya ampun Posesif banget Cuma ngobrol doang masak cemburu Yang benar saja Bagaimana nantinya banyak arahan dari luar? Marsa mendadak stres sendiri Ditambah tebuhnya yang lelah Dan juga perutnya yang sedikit melilit kembali Pengen mengumpat dalam hati Marsa menghela nafas panjang Masuk ke kamar dan langsung menuju kemarmindi Zion sendiri mungkin sedang di ruang ganti Usai bersih diri dan memakai pakaiannya Perempuan itu menghampiri suaminya yang nampak diam di meja kerja Mas, jadi ke rumah Umi Tanya Marsa seperti mempunyai hutang Ingin menyegerakan bersua dengan mertuanya Kamu capek? Istirahat saja Jawab pria itu dingin Kamu masih marah Kalau kamu nggak suka kehadiran aku di sini Aku bisa pergi kok Jangan membuat aku merasa menjadi orang paling bersalah Marsa keluar dari kamar Meninggalkan pria itu yang nampak hanya diam Pria itu ikut keluar Menghampiri istrinya yang nampak sibuk mengetik pesan Mas, apaan sih? Aku lagi balas pesan Yuni Kamu mau pergi tanpa seizin aku Tanya Zion menatap tajam Merampas handphone istrinya sekaligus membaca pesan berderet yang meminta Yuni untuk menjemputnya Balikin handphone aku Mas, kamu kenapa sih ngeselin banget? Sewot Marsa jengkel Berusaha meraih dari tangannya Tetapi pria itu semakin gencar menjauhkan dari jangkauan Marsa Sepertinya pria itu tak peduli dan malah mengabaikan kekesalan Marsa begitu saja Perempuan itu sampai gemas melihat tingkah suaminya yang mendadak posesif tak terkira Mas Panggil Marsa mengekor suaminya yang beranjak ke kamar Udah tidur? Jangan harap aku bakal balikin handphone kamu sampai besok Kata pria itu dingin No debat Mutlak harus dituruti Marsa menghela nafas kasar Kesal sudah pasti Rasanya jengkel sekali mengetahui tingkahnya di luar ekspektasi Kamu kenapa sih? Bagaimana kalau ada sesuatu yang penting menghubungiku? Ayolah mas Kita bukan anak ABG lagi yang kalau marah harus kayak gini Apa maumu? Tanya Marsa menekan sabar Rasanya kepalanya ingin meledak dan tiba-tiba nyut-nyutan dibuatnya Belum lagi perutnya yang agak nyeri Ditambah lelah Ingin ngamok saja Aku ingin kamu berhenti dengan duniamu Aku tidak suka kamu dekat deyat dengan pria lain seakan tidak ada batasan apapun Tolong hargai suamimu Dan juga keluargaku Kata Zayan Serius Dari mananya aku tidak menghargai mumas, apalagi keluargamu Aku tidak bisa meninggalkan begitu saja kontrak yang sudah berjalan Jadi aku mohon pengertian kamu Lagian aku bisa menjaga diri dan batasan Menurut kamu iya Tapi menurut pandangan aku enggak Aku keberatan Kata Zayan Tendensius Kalau kamu mau keberatan kenapa tidak kemarin saja mas Saat kamu belum menghitbahku Bahkan menikahiku Kamu tuh tahu pekerjaan aku dari dulu Bahkan aku memperingatkan kamu untuk berpikir dulu sebelum melangkah Kalau kayak gini kamu tuh sama aja mempermainkan perasaan aku Kesal Marsa berurai air mata Zayan tertegun melihat istrinya menangis Sesusah itukah meninggalkan pekerjaannya saat ini Dengan sigap Marsa mengiyakan Bahkan di saat Marsa belum mau melangkah lebih jauh Zayan seakan tidak memberi kesempatan Gadis itu terdiam dan langsung mengunjungi ranjeng Merebah dengan kasar lalu menarik selemutnya rapat-rapat Zayan sendiri hanya diam memperhatikan istrinya agar tenang lebih dulu Beberapa waktu menit berlalu Pria itu duduk di ranjeng bagiannya Terdengar isak tangis lirih masih menyapa Hatinya merasa sakit dan kasihan Tetapi lebih sakit lagi melihatnya berakrap ria dengan pria lain Zayan mendekatinya perlahan Mendekapnya Tetapi dengan kasar Marsa melempar tangan suaminya Sedikit tak peduli dengan penolakannya Zayan kembali mendekapnya dengan erat Marsa yang tengah kesal tentu geram dengan tingkahnya yang hanya diam Tetapi nempel maksimal Sekali lagi perempuan itu menepis tangan Zayan dengan kasar Lalu bangkit menarik diri dari ranjeng Hendak beranjak turun Tetapi dengan cepat Zayan meraihnya dalam dekapan Maaf dek, jangan gini Aku gak mau kamu tetap menggeluti pekerjaan kamu karena aku sayang Aku gak bisa istriku yang cantik ini terlalu dekat dengan pria lain Aku cemburu dek, ucap Zayan jujur Tak bisa lagi menyembunyikan kegundahan hatinya dan rasa gelisah saat bahkan perempuan di depannya terdeteksi ngambek Maaf mas, tapi kamu berlebihan Kamu sama sekali gak ngerti aku Tolong beri aku kepercayaan sampai kontrak film ini selesai Apa kamu bisa menjamin tidak ada kedekatan yang melibatkan perasaan apapun? Kita dekat karena emang diharuskan membangun kemistri yang tepat Bukan berarti ada sebuah hubungan Kalaupun ada adgan yang kebetulan dekat, itu hanya tuntutan peran Zayan terdiam, sulit sekali rasanya membuat hatinya mengiakan Terlalu takut semua tidak sesuai yang diharapkan Rumah tangganya, keluarganya dipertaruhkan Kalau terjadi sesuatu padamu dan aku membiarkan saja semua tetap bergulir Aku yang akan memetik dosa atas pekerjaanmu Aku kasih kamu waktu buat menyelesaikan projek film ini Tapi aku pernikahan kita dipublis Giliran Marsa yang galau, tetapi tak berani menyelam menimbang Semua keputusan dirinya harus melibatkan suaminya dan atas persetujuannya pula Kenapa diam? Atau emang gak niat mengumumkan hari bahagia kita? Aku lagi mikir mas, semua keputusanku berpengaruh untuk orang banyak Semua mungkin akan merasa kecewa Kamu lebih memilih aku kecewa timbang mereka yang mengagumi di luar sana Zayan kembali meninggikan satu oktav nada suaranya Stres, ya sepertinya Marsa mendadak kena tekanan yang berlebihan Ia bahkan tidak bisa berpikir jernih saat dituntut untuk melakukan hal yang bukan dari hatinya Marsa hendak beranjak, ia tidak bisa memutuskan begitu saja dengan mudahnya Mau kemana? Aku lagi ngomong, cecar Zayan gemas Tak membiarkan istrinya berlalu dari tempat itu Marsa terdiam saat Zayan menahan lengannya Menatap dengan penuh kebimbangan Ada cinta dan harapan besar di sana Tetapi, ia juga belum ikhlas rasanya harus melepas begitu saja dengan apa yang telah berjalan saat ini Gadis itu melerai tautan jemarinya Lalu kembali merebah, daripada dicerca dengan tekanan Zayan tahu dirinya egois Ia hanya tengah merasa kurang percaya diri dengan hatinya Apalagi banyaknya pengagum istrinya di luar sana Mungkin ini adalah salah satu alasan Abah dulu tak sempat menyetujuinya Karena memang berat menjadi Zayan yang harus mengesampingkan hatinya Dek, aku sayang sama kamu Tolong pikirkan baik-baik Ucap Zayan sembari bomnya Marsa hanya diam Apakah dirinya salah mengambil keputusan? Kenapa jalannya harus seterah ini? Benarkah mereka berjodoh? Atau hanya terpaksa singgah memberikan warna di antara lipatan hati yang kosong? Beberapa detik dan menit berlalu Marsa memilih diam dan tak merespon apapun perkataan suaminya yang cukup ngeyelan itu Berharap setelah bangun nanti semua akan baik-baik saja Zayan juga tak membiarkannya beranjak sedikitpun Mendekapnya seakan tak membiarkan perempuan itu pergi Maaf, membuatmu menangis bahkan di awal pernikahan kita Ucap pria itu menyambar belakang kelapannya dengan sayang Marsa tentu saja tidak menyahut Ia bahkan sudah tertdur dengan perasaan tak lapang sama sekali Pria itu membenahi slemutnya Lalu sedikit memberi jarak Setengah merenah bersender di papan headboard Tangannya terulur meraih ponsel istrinya yang sempat diamankan Zayan membuka dan mengecek semua aktivitas di dalam ponselnya Sekilas tidak ada aktivitas yang mencurigakan Namun, beberapa tag bersama di sosial media dari Ilham terkirim ke postingannya Ada apa dengan pria itu? Sepertinya terang-terangan membuat huru hara Tak ingin menanggapi apapun Kembali menutup ponsel itu dan menyingkirkannya Kembali mendekap istrinya yang sudah terlelap Hingga keesokan paginya Marsa terjaga dengan tebuh yang sedikit pegal karena tidur dalam keadaan tidak leluasa Sebuah tangan masih setia mendekapnya Pagi, sapa Zayan terjaga hampir bersamaan Pagi, sahut Marsa dingin Hendak beranjak, tetapi pria itu menahannya Kenapa mas? Tanya Marsa tak minat meladeni Hatinya masih enggan menanggapi apapun Tidak minat juga untuk membahas apapun Masih terlalu awal memulai hari Tidak apa-apa, cuma pengen lihat senyum istriku di pagi hari yang langka Tapi saya dalam kondisi tidak minat untuk tersenyum Jawab Marsa membuang muka Padahal ibadah yang paling ringan itu tersenyum Apalagi untuk suaminya, sesulit itu Marsa menatapnya kesal, menghela nafas sepenuh dedah Lalu menarik sudut bebernya hingga deretan gigi putihnya nampak dengan aura tertahan Tidak ikhlas banget, gimana aku bisa tenang Bahkan kamu membawa kemarahanmu sampai menjelang pagi Mingir ah, aku masih kesel Tidak mau, senyum dulu yang ikhlas Apaan sih mas, jangan bikin aku kesel Aku tidak bisa senyum orang kamu nyebelin Udah minta maaf loh, masih belum di asese juga Tahu aku sana sholat, tuh udah asan Kamu belum sholat ya, padahal pengen bareng Nggak usah diingat-ingat, masih lama Jawab Marsa ketus Turun dari ranjeng lalu menuju ke marmindi Cukup lama perempuan itu beraktifitas di sana Zayan menunggunya dengan sabar Hari ini pria itu libur, berharap bisa quality time bersama istrinya Bahkan mungkin akan memantau kegiatannya selama seharian ini Mau sarapan pakai apa Tawar Marsa mencairkan suasana Walau masih dalam mode kesal Tak serta merta perempuan itu mengabaikan kewajibannya Yang ada aja, kita kan belum sempat belanja Bisa dicarikan pagi, asal nggak rewel saja Duh, jutek-jutek perhatian Apapun yang kamu buat pasti aku makan Kata pria itu beranjak sembari mencuri satu sambaran sayang di pipi Marsa mengelapnya sembari melirik dingin Sontak saja perbuatan gadis itu membuat Zayan makin gemas Dan tertarik untuk memberikan banyak sambaran sebagai hukuman Usai sesi manja-manja cantik, Zayan menyusul istrinya ke dapur Perempuan itu tengah sibuk sendiri membuat sarapan seadanya Beberapa helai roti tawar ia bakar dengan isian seadanya Hem, bikin apa nih? Tanya pria itu mendekat Mendekatnya dari belakang Kopinya mas, kamu libur Iya, nanti aku antar ya Ujar pria itu sedikit berdamai dan mencoba mengerti dengan situasi keduanya Beneran Entar ngamok lagi, ribet, diem di rumah saja Jangan mulai deh, mumpung aku lagi baik hati Kalau bisa nanti pulang cepat, kita jadi ke tempat Umi Hem, jawab Marsa mengiyakan saja Sepertinya hari ini akan menjadi hari yang melelahkan Pagi-pagi sudah rempong di dapur Lalu beranjak meladeni suaminya yang terdeteksi galak-galak tak mau ditinggal Aku bersih-bersih dulu mas Kamu habisin itu udah dibuat Iya? Iya ini lagi dikunyah Jawab pria itu semangat melahap roti panggang cinta ala Marsa Zahira Ekspektasi tak sesuai realita Saat Marsa tengah make cup, Yuni lebih dulu datang menjemputnya Perempuan itu sedikit panik saat handphone bosnya dari semalam tidak dapat dihubungi Pagi dok, apa mbak Marsa baik-baik saja? Ada di dalam kan? Pagi? Ada, kenapa Yun? Kamu datang sepagi ini? He he Maaf Gus dokter, handphone mbak Marsa tidak bisa dihubungi dari semalam Saya khawatir, jawab Yuni jujur Oh, dia baik-baik saja Sengaja aku simpan biar mau istirahat Jawab pria itu datar Oke Jawab Yuni menganggup ngerti Masuk Yun Biar aku panggil dulu Interupsi pria itu seperti biasa dingin-dingin datar D Ada Yuni tuh Zayan menghampiri istrinya yang tengah merapikan hijabnya Iya mas, handphone aku mana? Balikin dulu Kalau mau yang kayak gitu nanti aku belikan Seloro perempuan itu berharap tak ada drama tertahan lagi Sambar dulu sini Nanti aku balikin Jawab Zayan tersenyum Bukannya tadi udah banyak Di luar aku lagi ditungguin Jangan meracuni pikiranku Ya udah merem Marsha berjinjit untuk meraih bebernya agar sejajar Pria itu membalasnya dengan sedikit enkal Ini, sorry semalam sempat aku buka handphonenya Makasih udah jaga kepercayaan aku Walau masih berharap banget Jangan mulai Aku pasti berusaha untuk menjaga Tolong percaya dan hilangkan rasa cemburumu yang tak biasa itu Nggak bisalah Kalau itu masih aku pantau Kamu sungguh nggak jelas mas Udah aku berangkat dulu Nggak usah nganter Bilang aja ke Umi dan Abah Kalau aku mau dirayakan di pondok Beneran Sahut Zayan dengan wajah berbinar Marsha berangkat bersama Yuni sedang Gus Zayan Mengiakan untuk datang ke rumah Abah Pria 31 tahun itu nampak semangat memberi kabar bahagia ini tentunya Nah Ini dia yang ditunggu-tunggu datang Yang mau punya hajatan siapa malah hobinya ngilang-ngilang Ucap Abah menyambut kedatangan putra bungsunya Maaf bah Baru sempat Kan Abah tahu sendiri Zayan sibuk Jawab pria itu penuh pembelaan Begitu masuk langsung ditodong Menyalim taksim kedua orang tuanya lalu mengambil duduk dengan tenang Sesibuk-sibuknya kamu juga harus disempatin Ini kamu yang punya acara Jadinya kita bingung mau bagaimana Setelah Abah menggeleng pelan Marsha mana? Zah Kenapa tidak ikut? Tanya Umi Salma mencari-cari menantunya Pria itu tak terlihat bersama Duduk seorang diri menghadap Abah dan Umi tanpa istrinya Belum bisa datang Umi Nanti kalau ada waktu longgar pasti Zayan ajak Jawab pria itu sedikit menyesalinya Karena padatnya jadwal istrinya Zayan belum berhasil membawa istrinya ke hadapan Umi Seperti rencana awal Bah Semua resepsi dilakukan di pondok Agar semua warga Al Hasan ikut berbahagia dan berpartisipasi dalam acara spesial ini Kata Zayan serius Istrimu bisa Sudah kamu pastikan Tanya Abah jelas menyaksikan Omongan pertama terdengar kurang menyakinkan Jadi keluarga menunggu keputusan kedua mempelai yang akan menjalani Insya Allah siap Bah, sudah aku bicarakan dengan Marsha Jawab Zayan yakin Walau kemarin sempat diwarnai ketegangan kecil Zayan yakin sekali Marsha akan menurut Toh ini sudah diiyakan oleh Marsha sendiri Kami bisa menyiapkan kalau sudah pasti Kata Abah menyakinkan sekali lagi Sebagai orang tua Kiai Emire juga mempunyai pandangan sendiri terhadap acara yang akan digelar Tentu saja perlu persiapan besar mengingat acaranya juga spesial Sementara Marsha setelah syuting Nampak mendapat protes dari Bu Marta Kejujuran hubungan mereka tentu saja akan mempengaruhi karir perempuan itu Sebagai seorang yang dekat dan menjadi manajer artisnya Bu Marta khawatir akan hal itu Kamu sudah siap? Banyak hal besar di belakangnya yang bahkan menunggu kamu jika debut film ini sukses Kenapa tidak ditahan-tahan dulu saja sih Toh juga kalian yang penting sudah sah Omel Bu Marta sedikit keberatan Kendati demikian Ia tidak bisa berbuat banyak asalkan Marsha tidak melanggar kontrak Siap Bu Saya terima konsekuensinya Memang sudah beginikan resikonya menikah Jawab Marsha yakin Iya Saya tahu Cuma masalahnya kamu itu sedang di atas Sayang sekali karir kamu kalau tiba-tiba menikah jadi otomatis akan terhambat Banyak loh yang ingin di posisi kamu sekarang Mereka berebut untuk menjadi seperti dirimu Ayolah sayang Pikirkan itu semua Tahan Sebentar lagi Bu Juk Bu Marta merasa sangat menyayangkan keputusan anak didiknya Tentu saja perempuan itu merasa khawatir Kalau tiba-tiba karir Marsha merosot Popularitas Marsha sekarang di bawah naungan manajemen dirinya mendapat keuntungan banyak Marsha terdiam galau Tetapi ia juga harus berani mengambil keputusan Menimbang dirinya sekarang yang apa-apa harus berdasarkan keputusan suami juga Jadi Perempuan itu tetap dengan keputusannya Baiklah Kapan lebih tepatnya Kamu minggu ini ada JFW di Pondok Indah Belum lagi iklan yang berjalan Pastikan semua tidak bentrok Dan kamu tidak bisa cuti lama-lama di luar jadwal itu Iya Bu Paham Jawab Marsha yakin Akan membicarakan lebih lanjut lagi mengingat jadwal dirinya yang cukup padat Walaupun hanya memerlukan waktu sehari fokusnya Tentu perlu persiapan yang melibatkan banyak orang Relax Mbak Minum dulu Yuni menghampiri Marsha yang nampak sedikit tekanan Setelah ngobrol dengan Bu Marta Marsha merasa lebih lega Walau keputusan dirinya tetap kurang membuat beliau sumringah Iya Yun Aman Aku cuma sedikit kepikiran aja malah sama Mas Sayan Dia itu pria yang cukup unik Kemarin aja marah cuma lihatin aku akting yang menurut aku masih sangat wajar Jadi kepikiran banget Marsha mulai menyadari kalau suaminya tipe yang pencemburu berat dan posesif Itu menjadi kendala besar dirinya juga Yang sabar Mbak Hidup tidak serta merta berjalan lurus Pria itu sudah menjadi pilihan Mbak sendiri Jadi harus bisa menyikapinya dengan kritis Aku yakin Gus Sayan itu orang yang cukup pandai membawa diri Hanya mungkin sedang kurang serak saja di hati makanya tegangan tinggi Selain menjadi asisten pribadinya Yuni cukup baik menjadi pendengar dan teman curhat Bukan maksud hati membagi kisah rumah tangganya pada orang lain Hanya saja butuh pikiran dan hati tenang jika unik-unik kita didengarkan Kita jadi belanja Mbak Katanya butuh stok banyak di rumah Jadi Yun, butuh banyak Masih kosong banget Kasihan suami aku kalau makan di kantin terus Sesekali harus dimanjain di rumah dong Sahut gadis itu tersenyum Bayangan yang cukup sederhana Saat harus menikmati waktu berdua dengan makanan buatan dirinya Tentu akan menjadi kisah manis setiap harinya Marsha ditemani Yuni menuju supermarket Banyak barang yang akan dibeli termasuk keperluan pribadi dan kemar mindi Aku kabari mas Sayan dulu Yun Ujar perempuan itu merasa sangat perlu memberitahukan posisinya dimanapun berada Sayan yang masih di pesantren pun memutuskan untuk menyusulnya Pria itu akan membawa Marsha nanti untuk datang berbarengan dengan makan malam Udah Mbak Dokter Sayan lagi ngapain Tanya Yuni Kepo Mau nyusulin malah Tunggu sebentar Ujar perempuan itu menunggu Beberapa menit berlalu Pria itu muncul dengan tampilan kasual Tidak terlihat seperti dokter apalagi seorang ustad Ya ampun beneran Gus dokter bukan sih Kok aku pangkling Yuni memperhatikan dengan detail Kenapa Yun Ada yang salah Sahut Sayan kalem Nggak ada dok Berasa bertemu dengan orang baru Hehehe Udah ayo Tunggu apalagi udah sore Sayan berjalan sejajar menuntun istrinya Sementara Yuni menyaksikan keromantisan itu dari belakang Perempuan cantik dibalik dan hijabnya itu segera memilih belanjaan Sementara Zayan nampak ikut membantu Kapan lagi belanja ditemani suami tercinta Barang langka yang harus diabadikan Kamu sukanya apa mas? Tanya perempuan itu sembari memilih beberapa sayuran segar Aku sukanya kamu, dek, sahut Zayan gaje Ish Perempuan itu berhenti seraya tersenyum sebal dibalik maskernya Maksudku, makanan favorite kamu gitu Nanti biar aku banyakin bahannya Semua yang kamu masak Akan menjadi makanan favorite aku Jawab Zayan sesimple itu Oke, berarti aku ambil macam-macam jenis sayuran ya mas Kata perempuan itu sembari memperhatikan tanggal yang tertera dalam kemasan Tentu saja kaum ema itu memilih tanggal yang paling baru Yun, tolong timbangin buah sekalian Titah Marsa sembari menyambar beberapa salat untuk dimasukkan ke keranjang Tanpa sadar, mereka memenuhi dua troli belanjaan Cukup banyak barang yang dibeli dan itu hampir semuanya bahan kebutuhan dapur Dan makanan cepat saji lainnya Duh, kakiku pegel Keluh Marsa memijit sedikit betisnya Kamu duduk aja Biar belanjaan ini aku yang bawa ke mobil Ujar Zayan merasa kasihan Iya mas Jawabnya beranjak Memilih menunggu di mobil agar bisa duduk dengan tenang Sembari menunggu waktu Awalnya Marsa hanya fokus terhadap gawai di tangannya Namun Tak sengaja melihat pergerakan seseorang yang begitu Marsa kenal Baru saja memarkirkan mobilnya di dekat mobil suaminya Mas Ilham Batin Marsa terdiam Tidak juga mau menyapa Apalagi sampai turun dari mobil Bisa jadi Zayan akan salah paham bila melihatnya Gadis itu hendak abai Namun Atensinya teralihkan ketika seorang pria nampak menghampiri Ilham yang baru saja perkir Awalnya terlihat biasa saja Tetapi sangat aneh ketika beberapa detik kemudian datang seorang wanita cantik nangis-nangis minta tanggung jawab Marsa jelas tidak percaya akan hal itu Tidak mungkin sekali rasanya Mas Ilham berbuat seperti itu Apakah pria itu menghianati Nora? Marsa pikir itu mungkin benar Dan karena kejadian waktu itu dirinya sangat marah pada Ilham tidak berniat juga ikut campur Kedatangan seorang ibu-ibu yang marah-marahin Ilham sepertinya semakin menguatkan saja Terlihat raut wajah kebingungan Ilham Dan tentu saja pria itu menyangkalnya mati-matian Marsa juga tidak menyangka dan percaya akan hal itu Namun, sekali lagi ia tidak ingin ikut campur Basement lumayan sepi sore ini mungkin karena weekdays Dan kebetulan parkir agak jauh dari pintu masuk Susah untuk langsung memanggil security Marsa sendiri masih menyimak Tentu saja tak lupa mengabadikan kejanggalan di luar mobilnya dengan kamera ponselnya Marsa pikir, bisa jadi benar Tetapi gerak-gerik di luar sana sungguh mencurigakan Setelah terdengar keributan kecil, perempuan itu menutup video yang telah diambil Situasi semakin tidak kondusif ketika datang lagi dua pria yang seakan ikut memojokkan Ilham untuk bertanggung jawab Pria yang tertuduh itu lari begitu saja menemui security Pak, tolong, seseorang mengejarku Aduh pria itu Namun, beberapa orang tadi justru nampak aneh saat bertemu dengan security Tiba-tiba teriak maling pada Mas Ilham Sungguh dua versi alasan yang berbeda Dan Marsa yakin sekali kalau ini tidak benar Marsa yang melihat itu jelas terperangah Semua orang yang mendengar tertuju pada pria tersebut dan hampir mengeroyoknya Tunggu pak, jangan Pekik perempuan bergamis dengan hijab syari itu mendekat Kamu siapa? Jangan ikut campur Sentak pria dan ibu yang tadi marah-marah Dia bukan maling, dia baru datang Ini buktinya kalau pria ini bukan maling Membawa serta-merta bukti video untuk diberikan pada security dan orang-orang Kalau pria tersebut bukan maling seperti yang dituduhkan Keributan itu pun bisa dicegah Hampir saja Ilham menjadi bulan-bulanan banyak orang Nampak komplotan tadi berlari menjauh dan masuk ke mobil melarikan diri Kamu nggak papa Mas, ayo bangun Titah Marsa membantunya untuk berdiri Marsa, kamu di sini Makasih, aku nggak tahu dia siapa Jawab pria itu terlihat masih sok Iya, sepertinya tadi komplotan penipuan Minum dulu ini Mas, duduk, ini minum Ujar perempuan itu tak bisa mengabaikan begitu saja Mengambil air mineral botol kecil dari dalam tasnya Dirinya pernah dekat, dan bahkan hampir menikah Marsa mengenal Ilham cukup baik Hanya saja pandangannya berubah sejak hari lamaran itu Yang hampir berbuat nekat karena gelap mata Biarpun begitu, Marsa tidak tega untuk diam menguasai kemarahan hatinya Dengan membiarkan fitnah itu merajai padanya Tentu saja hati nuraninya tergerak untuk menolong Makasih, kamu sedang apa di sini Sendirian Astagfirullah Enggak Mas, aku sama suamiku lagi antri bayar belanjaan Udah selesai dari tadi kok, kenapa kalian bisa di sini Kebetulan yang amat sangat kebetulan Tiba-tiba Zayan datang menghampiri dengan wajah Masam Mas, enggak Mas, kita nggak sengaja ketemu Tadi Mas Ilham dapat musibah Aku cuma bantu sedikit, jelas Marsa gelagapan Ditodong Zayan yang menatapnya dingin sudah mampu membuat nyalinya rontok dalam pijakan Sengaja atau enggaknya cuma kalian dan Allah yang tahu Kata pria itu jelas cemburu Kenapa tidak tepat sekali waktunya Di saat begini, Zayan pas banget memergoki Marsa benar, kita tidak sengaja bertemu, dia hanya nolongin aku Seharusnya kamu sebagai suaminya percaya, kenapa malah menyalahkan Jangan ikut campur dengan urusan rumah tanggaku Pandangan orang berbeda Sentak Zayan tidak baik-baik saja Ilham nampak tertawa sumbar, dia jengkel sekali rasanya mendengar kata-kata Zayan Betapa pria itu masih sangat mencintai mantan tunangannya itu Melihat kini telah dimiliki orang lain rasanya sakit Pandangan aku terhadap Marsa tetap sama Dan aku percaya karena kami pernah memiliki cinta yang sama dan kuat Kenapa kamu harus muncul dan mengambil posisiku Harusnya aku tetap bersama dia Situasi semakin memanas karena Ilham dan Zayan malah terlibat perdebatan Mas, jangan diladeni, ayo pulang Aku bisa jelasin Marsa mendekap tebuh Zayan dan menerongnya agar pria itu menjauh Security bersiap menenangkan Yuni sendiri baru saja selesai memasukkan barang ke mobilnya Mbak, pulang bareng aku atau dok? Suamiku Yun, kamu langsung ke rumah saja bantuin beresin Siap mbak Jawab Yuni belum juga paham dengan situasi yang ada Zayan nampak marah masuk ke mobilnya Hatinya memanas melihat perhatian kecil yang diberikan Marsa untuk Ilham Mas, aku bisa jelasin Tadi tuh mas Ilham kena fitnah Aku cuma berusaha lurusin Harus banget seperhatian itu Berapa kali aku bilang Jaga batasan Marsa Bentak Zayan sampai memukul bundaran setir Gemas sendiri tentunya Marsa langsung kicep Hatinya mencelos mendengar bentakan pertamanya Sakit, kenapa pria ini menyeramkan sekali Mana sabarnya yang sedari kemarin ia tunjukkan untuk dirinya Ya mungkin Marsa salah karena tadi sempat membantu Ilham Hanya saja situasi itu tidak seperti yang Zayan pikirkan Nggak usah nangis, masih cinta Atau emang niat balikan gitu Oh, bisa jadi Karena bahkan pria itu terang-terangan masih cinta Marsa terdiam Kupingnya panas hatinya sakit Ia hendak turun dari mobil saja Daripada mendengarkan amarahnya yang tak berujung Mau kemana? Mau ngejar dia? Iya Seru Zayan mengunlock otomatis mobilnya Jangan lupa berikan like dan komentarnya agar cerita segera berlanjut